Pemirsa jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, perajin kubah masjid di Jember kebanjiran pesanan hingga luar Pulau Jawa. Sepanjang bulan Ramadan, omset perajin kubah masjid pun meningkat hingga mencapai ratusan juta rupiah. Berkah bulan suci Ramadan turut dirasakan oleh perajin kubah masjid berbahan stainless steel di Kecamatan Pakusari, Jember. Sejak awal bulan puasa, perajin kubah masjid sudah banyak menerima pesanan pembuatan kubah masjid berbagai ukuran. Mulai dari yang berukuran sedang hingga ukuran besar dengan diameter 10 meter dan tinggi 12 meter. Semakin dekat dengan Idul Fitri 1444 Hijriah, jumlah permintaan kubah masjid terus bertambah. Tidak hanya dari kabupaten Jember saja, melainkan juga dari luar kota. Seperti Surabaya, Malang, Banyuwangi, Madura, hingga Pulau Bali dan Sumatra. Jika di hari biasa, pemesanan kubah masjid hanya berkisar 4 hingga 6 kubah, di bulan Ramadan ini permintaan melonjak hingga 10 kubah berukuran besar. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya, di mana permintaan rata-rata hanya kubah berukuran kecil atau sedang dengan diameter 2 sampai 5 meter. Kubah masjid berukuran kecil dipatok dengan harga 300 sampai dengan 500 ribu rupiah. Ukuran sedang, 1 sampai dengan 5 juta rupiah. Sedangkan untuk kubah berukuran besar yang disertai hiasan kaligrafi di dalamnya, harganya bisa mencapai 50 sampai dengan 100 juta rupiah, tergantung ukuran dan jenis bahan yang dipakai. Melonjaknya permintaan kubah masjid umumnya disebabkan oleh banyaknya inisiatif pengurus masjid yang hendak menciptakan suasana baru dengan memperbarui kubah agar terlihat lebih indah di hari yang fitri. Hal itulah yang membuat omset perajin kubah masjid melesat tajam hingga mencapai ratusan juta rupiah di bulan Ramadan kali ini. Sama juga tekniknya, teknik kaligrafi, yang paling utama teknik kaligrafinya. Kaligrafi itu kan bukan cuma satu, banyak kan macamnya banyak. Di antaranya ada kaligrafi khot, contohnya khot kufi, khot naski sama khot diwani. Nah ini saya pakai, apa itu namanya, khot kaligrafi, sulus, model sulus gitu. Kalau kaligrafinya sih, sebentar menurut saya. Yang sulit sih ininya, antara misalnya ini kayak kodak-kodaknya, sampai titik mana yang ini, yang supaya ketemu antara yang pertama sama yang terakhir gitu, itu yang kesulitannya saya di situ. Karena ini kan bentuknya kan diameter, jadi kesulitannya di situ. Para perajin kubah masjid terus berusaha meningkatkan mutu dan kualitas produk. Salah satunya dengan memperkaya desain, sehingga dapat terus diminati oleh masyarakat di berbagai daerah.